hello earth welcome back with me and the literally a bit a bit more finish and we are the earth okay guys jadi seperti biasa kayak kemarin gua ngomong di vlog bahwa hasil modifikasi emang harus ditampilkan tapi proses kerja pun juga membuat edukasi buat kalian tonton jadi balik lagi ini sebelum finish 100% gua akan kasih tau ke kalian apa aja step by step yang nih the legend of white jaguar by us ini lagi detailing guys karena bentuk-bentuk bodinya yang seperti kemarin gua bilang ke kalian bahwa ini dibikin minimalis guys dibikin minimalis dan tentunya untuk daily driving jadi bentuk yang tadinya VIP GT yang gondrong-gondrong kita papras semua sampai akhirnya ini mobil pun sudah selesai kita garap jadi untuk vlog kali ini gua lebih pengen menonjolkan bukan soal hasil finishnya guys tapi kita mau kasih tau bahwa sebelum mobil finish proses apa aja yang kita akan lakukan ke mobil jaguar ini oke langsung gua kasih tau ini adalah sebuah proses QC alias quality control terhadap unit-unit mobil yang selalu kita lahirkan di earth ya guys jadi pertama kita melakukan pengecekan bodi keliling contoh kayak kita lihat catnya nih guys nih catnya gimana permukaannya apakah sudah rata sudah halus sudah warnanya benarkah dan sampai detil-detilnya guys contoh kayak wilayah sini yang kemarin gua rombak halo bro tuh jadi kita detailing guys kemarin kan berhubung ini bodi kit kita nggak cat full panel karena warnanya masih oke banget sekaligus pengiritan budget juga jadi kita cek duga kalau ada lebihan-lebihan cat yang menempel di permukaan-permukaan bodi lainnya contoh kayak tadi lips jaguar itu ada karbonnya guys nih gua diteketin lagi nih jadi namanya proses cat itu pasti ada sedikitnya tuh cat yang menguap dan bisa mengenai wilayah-wilayah yang tidak seharusnya kena jadi kalau sekarang gua akan membersihkan hal-hal seperti ini guys ditambah lagi konstruksi jaguar yang baru ini yang gua buat karena lebih tipis tentunya wilayah dalam side skirt kemarin gua rupa guys dan tentunya kalau untuk pemasangan ke wilayah side skirt itu ada seperti ini pastinya akan ada jarak sedikit guys ya dan ini gua lagi proses penyileran guys agar air itu tidak masuk ke dalam selah-selah side skirt itu sendiri dan contohnya seperti ini gua kasih tunjuk jadi ini bener-bener behind the build teknik yang biasa gua lakukan terhadap mobil-mobil ke area sini jadi luar dalam itu harus bener-bener clean dan kontruksinya kuat what's up bro oh siap baik terus tuh jadi gini guys kita maskingin dulu dan ini nanti mau di sealer nih guys kita biasanya juga sealer pakai yang ini jadi buat informasi kalian juga ya jadi sealer bukan kalian sembarang sealer itu boleh ditempelkan ke mobil kalian karena itu pasti nggak akan kuat ya jadi kalau gua di sini gua langsung sebut bocoran sealernya gua menggunakan sikaflex guys yang tentunya itu kuat banget dan emang gua dari zaman dulu modif itu pasti selalu pakai brand itu trust it lah trust me it works nah jadi gitu dan tentunya tadi gua sedikit-sedikit waxing karena ini mobil dinamanya proses modifikasi itu pasti bengkel tuh sebersih-bersihnya tuh pasti terkena debu guys dan tentunya ada overspray ya jadi kita ini tadi lagi sedikit-sedikitnya melakukan proses polishing alias kita bersihin lagi nih daki-daki yang sudah tertempel di dalam permukaan cet yang kemarin kita lagi kerjain gitu guys jadi lebih detail aja gitu kan dan tentunya kalau kalian lihat bentuknya tuh seperti ini mobilnya sekarang yang tadinya di wilayah sini sekitar wilayah belakang sini gua susah banget tunjuknya nih guys sini ini gondrong tadi ya tapi gua papras dan tentunya kalau kalian mau lihat dari wilayah samping agak jauh guys ini bener-bener sih garisnya tuh rata banget depan samping belakang itu segaris semua jadi si mobil nggak ada posisi yang jengjot-jengjot sama sekali dan tentunya kalau kita lihat radiusnya kemarin gua benerin lagi yang tadinya karena kita bentang bodinya agak lebar sampai radiusnya tuh ketika gua potong si bumper itu menjadi kurus itu nggak ketemu garisnya sampai akhirnya gua rubah sedikit di wilayah kupingan sisi sininya nih guys kalau belakang sisi ini kalau depan sini guys jadi kemarin gua rombak gitu dan tampilannya seperti ini jaguarnya sekarang menurut kalian gimana karena sebenarnya kalau gua boleh sedikit memamerkan desain jaguar ini sudah nggak pengen dibeli orang Meksiko hanya kendalanya satu karena balik lagi gua komit dengan si owner koko gua itu pin bikinin jaguar one and only di dunia oke jadi ini gua tetep keep karena gimana pun juga ini legendnya earth auto concept mobil ini dari awal kita buka gua udah dititipin mobil ini nih sama si koko gua itu sampai akhirnya sekarang jadi dan terus dipakai dan nggak akan dijual kemana-mana ya jadi sejarah tentang jaguar seperti ini guys jadi menurut kalian oke atau nggak garapan kita nih mudah-mudahan kedepan jika sang owner tergerak hatinya lagi untuk mengkonteskan ya kita bakal banyak lihat lagi di event-event modifikasi di Indonesia guys gitu jadi prosesnya seperti itu radius cek oke bumper bentuk cek oke warna oke dan buat kalian yang kemarin mungkin tanya bang itu jaguar warnanya apa gua langsung kasih tahu ini adalah warna white siralik guys karena menurut gua warna yang ibaratnya gini kalian pasti sering banget sih ya ibaratkan mobil dibikin daily driver sehingga warna putih bawaan pabrik itu pastinya memudar dan belang guys contoh kayak begini gua langsung kasih tahu gua pake Alphard sabre buat harian guys dan gua tuh yang ibaratkan sedikit kurang poles-poles mobil gitu ya guys sampai akhirnya mobil gua jemur di garasi gua dan begini warnanya mudah-mudahan di kamera tertangkep ya ini warnanya tuh lebih putih daripada bodi nah pada umumnya mobil ATPM keluaran dealer pun juga sudah seperti itu jadi buat kalian jangan selalu menyalakan bengkel mungkin ya perwakilan aja nih gua ngomong dari secara bengkel karena emang pada dasarnya chatnya pun beda dari segi clearnya beda dari segi pembahanannya beda dan ya pokoknya kalian nggak bisa ngecap ini mobil belang gitu sampai akhirnya ya gua sendiri kan ini kerasa gitu guys yang tadinya tuh ini mobil bener-bener sewarna gua jemur gua tes sendiri sampai emang bener bisa dibilang ya balik lagi chatan kita-kitaan yang menggunakan chat spek lebih tinggi dari pabrik otomatis jauh lebih kuat daripada chat bawaan pabrik karena kenapa mungkin di di wilayah bagian clearnya itu kalau kita biasa pakai bahan-bahan yang bagus itu sudah ada UV protection yang mengurangi daya pudar dari warna putih itu sendiri jadi gitu guys ya jadi eh for your information juga guys warna putih yang menurut gua antimudar adalah white syralik guys karena kenapa satu chatannya customer bengkel-bengkel sendiri dan kedua tentunya ada partikel silver yang membuat efek warna si putih itu semakin nyala dan putih itu alasan kenapa Jaguar ini menggunakan white syralik ya karena ownernya juga koko gua itu cuman ngomong gua pengen warna putih yang jarang banget mudar-mudar ke kuning gitu guys sampai akhirnya gua masukin nih si white syralik ini dan alhasil empat tahun mobilnya ini warnanya masih oke banget dan nggak ada kendala sama sekali guys oke jadi mungkin juga gua kasih tau kalian soal hasilnya Jaguar ini dan mungkin gua sedikit bocorin juga guys apa wilayah interior yang gua suka banget guys zaman sekarang itu head unitnya keren banget guys bisa ada kayak tap gitu ya di dalam mobil ya nah ini jadi pengganti head unit mobil-mobil standar kalian ini merknya Asuka kalau nggak salah guys ya cuman kalau secara segi fungsi gua nggak terlalu katam soal audio tapi kalau ngeliat looksnya ini keren banget sih guys tuh kalian bisa lihat tuh keren banget sih jadi bener-bener kalian tuh kayak di simulator gitu ya kalau naik mobil ya dan tentunya kalian lebih apa nih lebih up to date ya karena di dalam Androidnya Androidnya itu karena tabnya itu berbasis Android kalian tuh bisa langsung instan gitu dengerin lagunya mau melalui YouTube atau pengen nonton Netflix atau pengen ya berbau-bau media yang lagi hits banget lah itu bisa semua nih karena ada browsernya juga gitu guys jadi itu yang ibaratkan satu keunikan mungkin ya atau nggak kalian mungkin suhu-suhu audio mungkin udah tahu dari lama ya tapi kalau gua disini gua jarang banget pegang-pegang audio sampai akhirnya gua ngeliat how itu kayak keren banget sih itu keren banget no comment lah pokoknya keren banget Jaguar yang koko gua top ditambah lagi ini udah custom exhaust juga guys kemarin gua custom-in karena balik yang kemarin gua ngomong ke kalian soal muffler Arden yang bisa dibilang tailpipe nya doang satu 25 juta guys Arden by Jaguar tapi ini diganti Thunder muffler Earth ya gua nggak komen apa-apa sih yang jelas gua disini cuman awalan mulanya ya bisa mengganti tapi dengan earth punya pokok gua ngomong tarikan mobil gua kayak kurang responsif padahal sudah didastek guys nah pas lagi setting dastek itu awal mulanya ini mobil emang sudah menggunakan kenalpot straight pipe bawaan kita sampai akhirnya gua bilang kok kayaknya itu gara-gara settingan dulunya udah straight pipe dan dirubah ke tabung jadi mobil itu jadi ngedelay banget jadi berat banget walaupun ini mobil 3000cc guys tapi ada tabung dua yang sangat besar Arden jadi nggak ada larinya guys dan tentunya suaranya nggak ada bahasa orang Bandung nggak ada en teboga en gitu guys dan tentunya dengan sekarang kita menggunakan Thunder muffler jadi udah balik ke settingan normal lagi ditambah untuk mengurangi suaranya yang sangat kencang kita pasangkan resonator untuk meredamnya jadi gitu guys teknik-teknik pembahasan soal konstruksi permesinan itu emang banyak banget guys detail banget kalian salah pasang unit sedikit salah setting goodbye jadi gitu sampai akhirnya ini mobil selesai semua ini semua guys mungkin gua cuma bisa pamer sampai hari ini begini progress Jaguar gua nggak bikin video finish karena ini Jaguar udah berapa kali kita bikinin video nih di pit pit sebelumnya udah banyak banget jadi gua lebih bocorin soal proses pengerjaan saja disini buat kalian gua say sorry dulu kalau kalian emang nggak suka nonton namanya proses pengerjaan gua say sorry tapi gua di sini dituntut untuk mengedukasi sedikitnya pengalaman-pengalaman yang terjadi di bengkel gua ini so mudah-mudahan buat kalian yang demen sama proses-proses enjoy guys kalau ada informasi yang kurang kalian boleh komen boleh DM Instagram gua boleh DM Instagram atau konsep ada tujuh linknya ada di sini dan tentunya gua lagi mainan tiktok dan ditambah lagi guys sudden move gua yang tidak disangka-sangka tara si gendut yo gue balik lagi sama gue di Rai di channel Velak Ternyata dan Ternyata apalagi kalau bukan di HSR wheels welcome to earth udah pokoknya nanti ada di next content ya gua bikin konten lagi ngebocorin projek si gendut itu dia mau project apa nanti gua bakal bocorin guys pokoknya stay tune terus buat kalian juga yang belum-belum tau kita lagi mau project apa kemarin ada podcast-annya ada bocoran sedikit tentang konsepnya dan gua langsung bocorin mobilnya dia tentunya yang akan muncul so stay tune kalian boleh nonton juga di HSR wheels punya channel youtube ya linknya ada di sini delika mobilnya kok lu bocorin mobil gua? kok lu? wah parah banget lu gua aja masih tutup-tutupin lu? bukan delika kan mobil gua? oh iya waktu itu lu nyolik delika sorry itu apart gue yang putih gimana? udah selesai belum ngepinjem? aduh bingung gua emang dasar si gendut satu pengacau nih emang oke pokoknya gitu guys nanti gua bakal bocorin ada update apa aja yang akan muncul di earth so stay tune terus sorry kalo emangnya kemarin-kemarin kita kekurangan bahan untuk update tapi sekarang kita akan geber dan kita akan tau kenapa kemarin kita sembunyi-sembunyiin project so stay tune terus thank you for watching and be the best on it guys see ya temen temen Terima kasih.